Halo semuanya, selamat datang di Jawa Next Trend Di video kali ini, saya ingin sharing nih salah satu fitur yang akhir-akhir ini tuh sebenarnya lagi trend ya di HP-HP Android Secara umum, fitur ini disebut sebagai Virtual RAM tapi khusus di line-up-nya HP Oppo, itu disebut sebagai RAM Expansion atau Expansi RAM Fitur ini bisa menambah RAM HP yang misalkan Oppo SD6 yang RAM 8GB dia bisa mendapat tambahan RAM hingga 5GB jadi ya 11GB ya sebenarnya nggak bisa dibilang kayak gitu juga sih tapi intinya dia nggak bisa dapet 8GB bawaan plus 5GB tambahan nah fitur ini bisa diaktifkan dengan cukup mudah kalian nggak perlu beli komponen atau nggak perlulah pergi ke Magadua Tekroksi buat servis gimana caranya? Gampang banget bersama saya Bagus, ini adalah cara menambah RAM di HP Oppo A96 oke, jadi fitur ini disebut dengan RAM Expansion atau penambah RAM ini untuk Oppo ya, sebenarnya di HP merk lain juga ada sih nah tapi untuk Oppo A96 ini, itu adil pertama kali seingat saya di ColorOS 11.1 di Oppo A76 ya nah fitur ini itu bisa menggunakan yang namanya ROM atau ruang penyimpanannya untuk dibuat menjadi RAM hingga 5GB fitur ini itu biasanya baru bekerja kalau memang dibutuhkan jadi kalau misalkan 8GB bawaan dari Asda 6 ini masih mencukupi nah tiba-tiba nggak cukup nih, kalian mungkin bukain macam-macam di HP banyak banget aktivitasnya, terus membutuhkan RAM tambahan nah ini baru yang tambahannya akan berkerja nah terus gimana sih cara mengaktifkan fitur ini gampang banget, kalian tinggal pergi ke pengaturan lalu ke tentang ponsel nah lalu klik yang ada tulisan RAM-nya ini nih nah disini ada tulisan penambahan RAM kalian klik toggle ya sampai berwarna hijau ini kan warnanya udah hijau ya, berarti fiturnya udah aktif nah kalau sudah hijau berarti sudah aktif kalau belum hijau berarti belum aktif gitu aja gampang banget nah di bagian bawah ada pilihan nih kalian bisa tambah sebanyak berapa pilihannya ada 2, 3, sampai 5GB itu bisa kalian pilih sesuai kebutuhan dan keinginan tapi harap diingat pastikan ruangan penyimpanannya cukup ya jadi ya kalau misalkan mau 5GB pastikan sisa paling nggak 5GB itu kok bahkan lebih ya seperti itu misalkan maunya 3GB yaudah pilih 3GB lalu pilih back atau keluar itu sudah meng-apply tapi bisa dilihat disini masih 5GB ya HP-nya itu harus kayak restart terlebih dahulu nah disini saya coba restart ya berarti record-nya saya matikan dulu oke tekan tombol power, tahan lama muncul hidupkan ulang dikatasin aja oke nanti dia akan melakukan restart kita tunggu oke dia sudah di restart ya lalu kita lihat lagi ke bagian pengaturan atau setting lalu ke tentang ponsel bisa dilihat ya sudah ada tandanya RAM plus 3GB berarti sudah berjalan ya fitur RAM expansionnya kalau udah ada indikator hijau seperti ini artinya fiturnya sudah berjalan dan nanti dia akan istilahnya akan kepake kalau memang sudah dibutuhkan nanti di kolom komentar pasti ada yang nanya nih bang kalau di HP ini gimana kalau di HP itu gimana kalau di HP Oppo ya kalian tinggal ikutin aja cara ini karena kalau HP-nya mendukung harusnya ketika dipecat RAM-nya dia akan masuk ke halaman penambah RAM kalau tidak muncul berarti HP-nya belum mendukung fitur ini HP yang saya ingat punya fitur ini itu ini A96 A76 A74 yang 4G terus apa lagi ya Reno7 semuanya dapet terus Reno6 Reno6 itu setingknya saya Reno6 yang 4G ada deh saya lupa nanti kalau misalkan kalian punya bisa cek aja terus tulis di komentar di bawah kalau misalkan HP kalian mendukung fitur penambahan RAM nah kalau HP selain Oppo gimana setahu saya ada beberapa HP selain di luar HP Oppo ya yang punya fitur ini juga saya kurang paham gimana caranya tapi mungkin caranya akan sama ya mirip-mirip atau beda-beda dikit tapi solusinya coba search aja di bagian setting kalau di bagian pengaturan kan biasanya ada ada pengaturan tuh ada search ya ada tool bus search-nya langsung tulis aja RAM ya RAM R-A-M nanti biasanya ada tuh fiturnya mungkin bahasanya beda kalau di Oppo kan penambahan RAM kalau di merk lain mungkin ada apa ke yang pokoknya terkait sama RAM dicoba aja kalau misalkan ada jangan lupa tulis di kolom komentar bantu temen-temennya yang lain udah gitu aja gampang banget sekian dari bagus jangan lupa untuk like dan share video ini tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini follow semua social media Nextrend yang ada di deskripsi kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum buat kalian yang masih keluar-keluar jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax